Sosok Ida Dayak kembali menjadi sorotan lantaran perubahan penampilannya. Bila biasanya Ida Dayak mengenakan pakaian nyentrik khas Dayak, kini ia lebih tertutup mengenakan hijab. Yang lebih mencenangkan, Ida Dayak mengaku ia memiliki profesi baru yakni sebagai penceramah. Diketahui sosok Ida Dayak tampak menuai protes dari salah satu pasiennya belum lama ini. Hal itu lantaran tangan si pasien tak kunjung sembuh pasca diobati Ida Dayak. Namun, Ida Dayak sendiri berkoar-koar bila pasiennya sudah sembuh. Tentu hal ini bertolak belakang dengan fakta yang ada. Karena itu melalui video di sosial media, pasien Ida Dayak ini pun menungkap kondisi tangannya yang tak kunjung sembuh. Ia meminta Ida Dayak bertanggung jawab atas tangannya yang tak kunjung lurus. Ia mengaku sudah berusaha menghubungi Ida Dayak, namun tak dapat jawaban apapun. Sementara itu Ida Dayak tampak tak memberi respon kepada pasiennya itu. Ia justru menjadi sorotan saat menjadi bintang tamu lantaran penampilannya. Ida Dayak tampak berpenampilan dengan busana biasa serta lebih tertutup menggunakan hijab. Ida berseloroh. Ketika mengobati pasien atau menjual minyak ia memang kerap menghadirkan berbagai kondisi. Mulai dari tegang, lucu dan menyenangkan. Ida Dayak bahkan mengaku memiliki keterampilan lain selain mengobati, selain menari, mengobati, dan melawak. Menurut Asep Ida Dayak pun kini sudah menjadi selebriti. Pasalnya hingga kini Ida Dayak selalu dicari banyak orang. Menurut Asep Ida Dayak